Pemirsa akses masuk menuju ke Dusun Pening, desa Sendangkulon yang mencapai 3 km dengan melintasi area pertanian jauh dari pemukiman, membuat Kodim 0715 tidak tegal melihatnya. Terlebih, jika melintas di waktu malam hari, gelap dan sepi rawan tindak kejahatan. Puluhan penerangan jalan umum tidak lama lagi akan terpasang, lantaran saat ini tengah berlangsung proses pengecoran pondasi tiang lampu. Jalur menuju ke daerah terpencil yakni Dusun Pening saat ini tengah menjadi perhatian serius oleh para petugas dari Komando Distrik Militer 0715 Kendal. Pasalnya, jalur tersebut kondisi jalannya sebelumnya rusak dan gelap ketika masuk pada malam hari. Saat ini tengah diperbaiki sekaligus disiapkan lampu penerangan jalan umum bertenaga surya. Petugas dari anggota TNI Kodim 0715 Kendal dibantu warga Gotong Royong melakukan pengecoran pondasi tiang lampu. Mereka mengaduk adonan cor dari lokasi cukup jauh, lalu diangkut dengan armada yang disediakan, lalu dituangkan kerangka beton pondasi untuk menyanggat tiang lampu solar cell. Komandan Rayon Militer Cepiling yang sekaligus Korpelalatan Kaptec Infantri ST Purwanto mengatakan saat ini para petugas tengah mengembut proses pengecoran pondasi tiang lampu penerangan jalan, terus dikembut supaya bisa selesai tepat waktu. Dari rencana 30 unit LPJU yang disiapkan saat ini sudah 22 pondasi terselesaikan. Kekiatan apa ini, Indan? Untuk mempersiapkan pondasi tiang listrik bertenaga surya. Hmm, gitu. Terus ini proses apa itu tadi? Proses untuk pondasi tiang listrik. Ini sudah sampai berapa ini, Indan? Dari 30 sudah 22 pondasi. Jadi masih tinggal 8 pondasi, insya Allah satu hari lagi sudah selesai. Untuk satu itu, untuk pondasi itu berbutuh berapa hari usia kekerasannya? Kekerasannya menurut daripada tim teknisi dari Indonesia Terang, yang dari pihak lampu itu satu minggu sudah berani. Sementara itu, proses pengeringan corpondasi tiang lampu membutuhkan satu minggu sudah bisa digunakan untuk dipasang tiang lampunya dan saat ini menyisakan 8 pondasi. Dari Kendal, Tim Liputan Banyumas TV melaporkan.